Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 14-16. Berikut terjemahannya. Nah, ini kita bagian D. Percakapan aktif. Kalian mempraktekan percakapan. Pergunakan teknik berpikir. Think, pair, share. Pikirkan, berpasangan, dan bagikan. Itu dia. Think, pair, share. Untuk menawarkan dan menyarankan sebuah solusi terhadap permasalahan yang diberikan di bawah ini. Apa permasalahannya? Nah, ini dia. Ini dia ceritanya. Kamu baru mengetahui bahwa teman kamu berkelahi atau tidak bersapaan. Ada konflik. Mereka tidak berbicara dari beberapa waktu yang lalu hingga sekarang. Nah, sejak karena kamu keduanya berteman, jadi misalnya si A dan si B berkelahi. Sementara kamu dengan si A berteman, si B juga berteman. Nah, itu kondisinya. Sangat, menjadi sangat susah bagi kamu karena kamu ingin pergi bersama-sama atau bermain dengan mereka berdua. Tetapi, mereka tidak mau dipertemukan karena bermusuhan. Kamu harus mencari jalan untuk menawarkan dan menyarankan jalan keluar. Sehingga, perkelahian ini berakhir. Jadi, bisa berteman kembali. Nah, bagaimana cara teknik berpikir think, pair, share tersebut? Nah, ini dia. Pertama, think. Nah, tentang memberikan saran dan penawaran yang bisa kamu buat untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi, kamu pikirkan apa kira-kira jalan keluar sehingga mereka mau berteman kembali. Pair, berpasangan. Dalam dengan teman, diskusikan saran dan penawaran terbaik. Nah, berikan paling kurang tempat. Empat buah, suggestion, saran, dan penawaran. Mungkin penawaran bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Saran-saran bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang harus kamu kerjakan. Kemudian, share. Kemudian, bagikan hasil yang kamu diskusikan tadi dengan memerankannya di depan guru dan teman-teman sekelas. Nah, jadi itu cara berpikir think, pair, dan share. Itu di alaman 14. Itu tugas yang kamu buat. Lanjut ke alaman 15. Writing connection. Nah, dengan teman, pilih sebuah topik yang kamu pilih sendiri. Ya, terserah. Jadi, topiknya itu bisa seperti contoh ini. Topiknya di toko atau mungkin di film apa yang harus kita tonton. Nah, mungkin kamu bisa menggunakan topik bagaimana cara belajar yang baik. Atau bagaimana cara mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mungkin bisa menawarkan bagaimana kalau belajar bersama. Belajar bersama. Tulis dialog tersebut menggunakan saran dan penawaran. Dengan seperti contoh yang di atas. Itu tugas satu buah lagi ya. Nah, kemudian lanjut ke alaman 16. Mari berbuat atau berkontribusi. Pilihlah salah satu aktivitas di bawah ini untuk proyek kamu. Jadi, ada tugas. Tugas proyek. Dengan teman, munculkan ide dan saran untuk meningkatkan suasana berbahasa Inggris di sekolah kamu. Jadi, environment ini suasana bisa atau lingkungan berbahasa Inggris di sekolah. Jadi, buat sekolah itu biasa berbahasa Inggris. Bagaimana caranya? Buatlah sebuah poster dan tuangkan ide-ide tersebut dan saran-saran yang sudah kamu buat tadi di poster tadi. Dan bagikan dengan guru dan teman-teman sekelas. Itu yang pertama. Proyek pertama. Pilihan pertama ya. Yang pilihan kedua. Dengan teman kamu, munculkanlah penawaran untuk meningkatkan lingkungan berbahasa Inggris. Atau suasana berbahasa Inggris di sekolah. Nah, buatlah sebuah poster dan presentasikan di depan kelas. Itu yang pilihan kedua. Pilihan ketiga. Dengan teman juga. Buatlah sebuah dialog. Menggunakan saran dan penawaran dengan topik apapun. Jadi, kamu pilih salah satu topik, bisa jadi pilih topik menawarkan di toko buku misalnya. Atau menawarkan pergi ke pasar misalnya. Terserah. Nah, kemudian. Exist dialog di depan kelas. Jadi, perankan dialog tersebut di depan kelas. Itu pilihan ketiga. Yang pilihan keempat. Anggaplah kamu dan teman kamu memenangkan sebuah perjalanan gratis ke desana layan. Jadi, all expense paid ini artinya adalah semua biaya ditanggung. Ya, jadi biaya transportasi, penginapan, makan, uang saku, semuanya ditanggung untuk pergi melakukan perjalanan ke desa nelayan. Nah, desainlah sebuah postcard tentang lokasi tersebut. Yang untuk kamu kirimkan ke teman yang berada di kelas yang lain. Jadi, intinya adalah mempromosikan desa nelayan tersebut. Ya, dengan sebuah postcard. Kartu post. Untuk membuat sebuah postcard, pertimbangkan aspek-aspek di bawah ini. Jadi, ada tiga pertimbangan yang kamu masukkan dalam postcard tersebut. Kamu bisa mempertimbangkan bahwa di sana ikannya sangat menawan. Ya, gambar ikan yang sangat bagus di perairan desa nelayan tersebut. Yang kedua, kamu bisa mempertimbangkan bagaimana untuk menyarankan mereka mengunjungi tempat desa nelayan tersebut. Dan pertimbangan ketiga, bisa menawarkan kepada mereka sebuah insentif. Atau bisa seperti courting, ya. Atau kemudahan-kemudahan yang didapat. Atau mungkin bisa menawarkan insentifnya seperti... Apa kira-kira yang menawan di sana. Milih plus yang ada di desa tersebut. Jika mereka mengunjungi tempat tersebut, ya. Desa nelayan tersebut. Nah, berikan insentif. Nah, ini contoh-contoh poster. Seperti ini posternya, contohnya. Dan ini contoh postcard. Kartu post. Ini yang kamu kirimkan. Kalau poster, akan kamu buat di nomor 1 dan nomor 2. Ini ke poster, ya. Yang akan kamu buat dan dibagikan kepada guru dan teman. Kalau postcard seperti ini. Ya, dalam bentuk foto, ya. Nah, itulah terjemahan dari alaman 14 sampai 16. Dari buku kelas 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.